Bentar ya mas Aku gak bisa bayangin Kalau Erika tau aku sudah banyak berbohong dan banyak mengecewakan dia Maafin aku ya Eh mas Mas Ini ada apa sih kok tiba-tiba kamu pulang meluk aku kayak gini Mas kamu pulang apa sih Aku kangen banget sama kamu Air Aku gak mau kehilangan kamu Aku bener-bener sayang sama kamu Mas Kamu kadang suka lucu deh Kita kan terakhir ketemu tadi pagi Masa dalam waktu beberapa jam doang kamu udah kangen sama aku Atau jangan-jangan kamu abis bohong ya Makanya kamu pura-pura baik Cowok suka gini nih kalau abis bikin salah langsung pura-pura baik deh Kamu tuh kenapa sih curiga mau ngisah sama aku Aku bener-bener kangen sama kamu Air Iya ya maaf aku cuma bercanda mas Ibu kamu tuh curiga mulu sama papa Tapi gak apa-apa Itu artinya Ibu kamu tuh sayang sama papa Iya dong Ya udah menian sekarang kamu duduk dulu Terus kamu lantai Sini aku bukain jas ya Bentar ya mas Aku gak bisa bayangmu Kalau Erika tahu aku sudah banyak berbohong dan banyak mengecewakan dia Maha fina kuada Maha fina kuada Mereka gak jawab telepon aku Dia bener-bener permainin perasaan aku Aku gak akan biarin ini terjadi Aku gak akan pernah biarin rencana yang udah ada di depan mata Jadi hancur berantakan cuma gara-gara Erika Maafin aku share Aku gak bisa jawab telepon kamu Aku pikir akan mudah untuk membagi waktuku antara kamu dengan Erika Ternyata masih sulit bagi aku untuk melepaskan Erika Aku sangat mencintai Erika Dan aku takut kalau aku harus kehilangan dia Bunda Bun sarapan yuk Bunda Pantesan bunda gak nyangut Ternyata lagi mandi Ini agenda siapa? Ini agenda siapa? Kok aku gak pernah lihat? Ini foto siapa? Apa? Rai? Bunda Ini foto siapa bunda? Itu Tante Saski ya Adek kandung bunda yang pernah bunda ceritain sama kamu Oh ini aneh bunda Cantik ya Sama kayak bunda cantiknya Sama juga dong sama kamu dan Maura Adek kakak sama-sama cantik Tapi sayangnya Maura gak mau ngering aku sebagai adik ya Sebenernya Maura pelan-pelan udah mulai mengakui kalo Raya itu adeknya Tapi sayang Maura belum nyatain langsung di depan Raya Padahal Raya udah sangat berharap Bunda yakin Suatu saat Maura pasti akan nerima kamu sebagai adiknya Kamu jangan pernah berhenti berdoa ya Rai Supaya Allah membukakan hati Maura Iya bunda Oh iya bunda Aku penasaran deh Sebenernya siapa sih semalam yang ketok pintu rumah Bunda Bunda gak penasaran Mau gak bunda kita liat CCTV CCTV itu kan connect ke laptop bunda Oh iya ya kamu mau liat Iya bunda Maura Maura Jadi semalam yang datang itu Maura Aku juga sempet liat aksi bunda Berarti bener Maura yang datang kesitu Kasian Maura Padahal kan dia bisa datang kesini kapan aja Dan bunda pasti welcome Karena kan bagaimanapun juga Dia tuh saudara seibu sama kamu Jangan-jangan Maura kesini Mau ngebahas masalah kalian Rai Tapi terus gak enak karena takut ganggu kita Bisa jadi sih bunda Kalau gitu hari ini aku izin ya bunda Buat ketemu sama Maura Buat bahas soal ini Bunda doain masalah kamu cepet selesai ya Rai Dan kalau udah apa-apa Kamu langsung ngabarin bunda ya Iya bunda Ya udah bunda mau Ngerekam ini terus pindahin ke handphone ya Biar kamu juga punya datanya Makasih ya bunda Oh biar biar Rai Aku berangkat sekarang ya bunda Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebenernya Kak Raya mau kemana sih bun? Kak Raya mau nemuin Kak Maura Karena semalam ternyata yang ngetok pintu itu Kak Maura Oh gitu bu Iya Bi Tadi saya udah cek rekaman CCTVnya sama Raya Terus kenapa Kak Maura pergi lagi bun? Apa karena kita bukain pintunya kelamaan? Aduh bu Maaf ya bu Saya sebenernya denger Memang ada yang ngetok pintu semalam Tapi cuma sekali doang bu Ya saya pikir kan Orang cuma iseng-iseng aja gitu Mainan ketok-ketokan gitu Tapi jangan-jangan Kamu ya Ngetok-ketok pintu isengin saya Eh jangan sembarangan Nududududu Ngapain juga saya ngetok-ketok pintu malam-malam Eh Supri sabar dong Supri Saya kan cuma nanya baik-baik Kalau bukan kamu yang gak apa-apa Saya minta maaf Gak dimaapi Ngapain juga sayang Ya udah Yang penting kan kita tahu Semalem ya ngetok pintu Kak Maura Mungkin juga ya Bi Kak Maura kesini itu Karena udah bisa nerima persaudaraannya Kak Maura sama Kak Raya Karena kan mereka emang satu ibu Tapi Mungkin Kak Maura juga ragu kali ya Apakah bisa diterima atau enggak Makanya Kak Maura langsung pergi lagi Semoga aja Kak Raya berhasil nemuin Kak Maura ya bun Amin Kita doain ya Bi Maafin aku Maura Saat itu aku gak merhatiin kamu Dan gak tahu kalau taksi yang sempat aku lihat itu ternyata adalah taksi kamu Tapi kalau benar kamu datang ke rumah karena kamu udah mulai bisa nerima aku sebagai saudara kamu Karena kita satu ibu Aku bener-bener bersyukur banget Aku janji akan nerima kamu juga Maura Kita akan jadi kakak adik yang kompak Dan akan hormatin kamu juga sebagai kakakku Terima kasih 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 Terima kasih